Saya akan beritahu kepada MCD sebelah kanan Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Jayapura melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 bertemakan Bineka Tunggal Ika. Kegiatan ini dikemas melalui pentas seni untuk menampilkan minat dan bakat peserta didik yang berlangsung di Sekolah Meningah Pertama Negeri 1 Jayapura Papua Selasa 4 Juni. Kegiatan ini merupakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi bentuk apresiasi khusus akhir semester dari Lembaga Pendidikan Negara kepada siswa. Dalam sebutannya, asisten dua setda Kota Jayapura, Widi Hartanti, mengatakan selain bertujuan untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila, kegiatan ini turut mendorong anak-anak berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Perang seni dan bakat kalian dapat memberikan perhubungan yang luar biasa. Kreatifitas dan perikaan terhadap seni akan mampu kalian menerima dunia dengan sebuah panggilan yang berbeda. Memecahkan masalah dengan cara yang inofaktif, serta menghadapi perubahan dengan kepala yang tidak. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Jayapura bernama Sinaga mengatakan, adanya pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengajak peserta didik untuk menyadari pentingnya kebersamaan toleransi. Yang paling ditonjolkan pada kegiatan P5 adalah kesempatan untuk peserta didik mengekspresikan diri. Ini adalah ruang untuk mereka mempresentasikan apa yang mereka pelajari. Jadi ada yang mempresentasikan dalam bentuk tarian, ada yang dalam bentuk puisi, ada yang dalam bentuk drama, dan ada yang dalam bentuk lagu. Dalam kegiatan ini, Pemkot Jayapura mengajak para pelajar untuk mempromosikan budaya perdamaian dan anti-kekerasan. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemkot Jayapura, Papua, Laksamahendra, Pemkot Jayapura, Papua, Laksamahendra, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!